Pemerintah Provinsi Jambi mendukung penuh upaya Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi dalam penegakan hukum selama proses pelaksanaan pilkada serentak tahun ini di Provinsi Jambi. Hal itu diungkapkan Restuardi ketika berkunjung ke kantor bawah selu Provinsi Jambi beberapa waktu lalu. Kunjungan ini dilakukan Restuardi lantaran salah satu tugas utamanya menyukseskan pilkada di Jambi. Dalam kunjungan ini Restuardi bertemu dengan para komisioner bawah selu Provinsi Jambi. Mereka membahas soal pengawasan pemilihan kepala daerah yang digelar di tengah pandemi COVID-19. Restuardi menegaskan secara prinsip pemerintah Provinsi Jambi sangat mendukung penegakan hukum selama proses penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati maupun wali kota di Provinsi Jambi. Menurut Restuardi, pilkada tahun ini memiliki tantangan sendiri seiring dengan mewabahnya virus corona. Di Provinsi Jambi perlu adanya perhatian khusus mengingat jumlah kasus COVID-19 terus melonjak. Bicam-bicam dan pada ujungnya kami bersepakat bahwa momentum pilkada tahun ini khususnya dalam masa kampanye juga sekaligus untuk kita dukung atau kita dorong disiplin protokol kesehatan COVID-19. Jadi di samping nanti visi-misi yang akan disampaikan dalam kampanye nanti, kami juga tadi sudah berbincang-bincang dengan Pak Ketua dan Komisioner. Ini juga menjadi ajak untuk mendorong disiplin protokol kesehatan. Pada pilkada serentak tahun 2020, Bawaslu memiliki tiga tugas utama, yakni mengawasi terjadinya politik uang, mencegah dan menindak aparatur sipil negara yang terlibat politik praktis, dan penerapan protokol kesehatan. Dari Kota Jambi, Rifki Romadoni, Pai News, melaporkan.